Tidak hanya di Jakarta dan juga Bekasi, banjir juga melanda kota Pekalongan Jawa Tengah dan belum juga surut. Warga yang sebelumnya bertahan akhirnya memilih mengungsi. Sejumlah kelurahan di kota Pekalongan hingga Sabtu sore saudara masih terendam banjir. Kondisi ini memaksa sejumlah warga, utamanya wanita dan juga lansia, memilih mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Hanya laki-laki yang bertahan di rumah sambil menjaga harta benda mereka. Umumnya warga mengungsi ke rumah kerabat atau tempat pengungsian. Mereka khawatir ketinggian air terus bertambah mengingat hujan masih terus turun di kota Pekalongan. Saat ini ketinggian air rata-rata bertambah 20 cm sehingga banjir kini mencapai 1 meter lebih. Banjir terparah berada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Pekalongan Barat dan Utara. Sementara jumlah pengungsi sekitar 2.000 orang tersebar di sejumlah titik. Banjir juga merendam permukiman warga di perbatasan Indonesia dan Malaysia atau tepatnya di Dusun Sungai Bening, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Lantaran banjir yang tak kunjung surut, petugas gabungan TNI dan Polri berusaha mengevakuasi warga dengan rakit yang terbuat dari drum dan kayu. Banjir di Dusun Sungai Bening ini memasuki hari kedua. Sebagian warga sudah mengungsi namun masih ada warga yang memilih bertahan di rumah mereka. Selain permukiman, banjir juga merendam jalan raya sehingga mengganggu aktivitas warga. Sementara itu derasnya banjir, bandang mengakibatkan belasan rumah warga di desa Lebuan Tereng, Kecamatan, Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat rusak. Tujuh di antaranya robo tergerus banjir dan sisanya mengalami retak sehingga rawan robo. Jebolnya tanggul penghalang sungai membuat banjir dengan cepat merendam permukiman warga. Banjir juga menenggelamkan sejumlah fasilitas umum seperti kantor desa. Data sementara, banjir menyebabkan 367 keluarga terdampak dan puluhan orang mengungsi.